itu efek kalau kita konsisten mengkomunikasikan posisioning kita bahwa aku ahli tiktok, aku ahli tiktok maka customer kan mengingat nama brand kita adalah ahli tiktok gitu nah ternyata dari situ dateng traffic tuh orang minta dibikinkan bts mukanya orang-orang kpoper ini dari bts, exo dan macem-macem gitu langsung banyak permintaan tentang bisa gak kak produk ini, bisa gak kak produk ini bisa gak kak produk ini, produk yang lain yang masih hubungannya dengan kpop ternyata marketnya gede banget mas Andika olah gue jui kalau pang bukaannya masa harus masa harus tegang gitu kan ya santai kak di pantai aja udah berapa lama dari terakhir kita podcast? satu setengah tahun begini ya? atau dua tahun? lebih lah lebih tiga tahun ya tiga tahun itu waktu si editor masih baru kan ya baru masuk ya masih noob dia nyeting apa dulu ya nyeting make ya masih tunak tunuk gitu sekarang udah profesional dah punya tempat podcast keren gak ya? Alhamdulillah Alhamdulillah mas Andika juga tambah keren ini wah Alhamdulillah pokoknya saya selama ada uang keren tapi kesini gak ada uangnya loh ya gak ada uangnya ini udah bilangin dari awal loh ya di podcast ini gak dibayar gak dibayar tapi setidaknya saya kan pansos kata orang bodoh amat pansos termasuk yang war-war kemarin ya? apa mau dibahas ini? ya nanti kita sepil dikit lah oh iya sepil dikit oke mas Andika kan beberapa orang udah tau tentang mas Andika bahwa mas Andika ini panggung di mawar gitu kan kalau kita bahas posisioningnya mas Andika ya posisioning kan ini ngobrolin brand bukan ngobrolin gosip oke ya ini ngobrolin brand nanti ada apa rubik khusus ngobrolin gosip saya sekitar khusus ya siap siap mas Andika dulunya sebelum sekarang kan dikenal banyak orang sebagai expert di tiktok kalau saya ditanya misalnya sama klien ya mas Dodi ada rekomendasi gak untuk belajar tiktok oke 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 kepalanya cuma satu isinya namanya Andika Karuliawan oke cuma satu itu doang kenapa? padahal kamu kan punya temen banyak ya makanya itu oh iya kalau ada ini ya ini temen-temen saya minta maaf ya tapi ini benar-benar terjadi kalau misalnya ada orang lain yang ngomongin tiktok juga itu ya saya langsung di pikiran saya terpersepsi yang gini wah ini ikut-ikutan Andika nih gitu wong-wong iya sampai jadi top of men iya oke terima kasih gitu nah memang jadi gini itu efek kalau kita konsisten mengkomunikasikan posisioning kita bahwa aku ahli tiktok aku ahli tiktok maka customer kan mengingat nama brand kita adalah ahli tiktok gitu ketika ada brand lain yang ngomongin hal yang sama atau niru posisioning kita maka di kepala kita langsung otomatis memunculkan respon wah ini tiruannya comment base-nya tapi padahal saya tidak mengkomunikasikan secara masif loh proses personal branding itu karena karena jujur aja waktu untuk bikin konten aja itu alasan saya doang sih waktu untuk bikin konten untuk mempersepsikan orang sebagai saya sebagai seorang ahli tiktok ahli tiktok aja gak ada gitu kayak mas judi misalnya mengakomodir dari setiap konten-kontennya tentang ahli branding itu kan masif ya masif sampai dibikin tim sendiri gitu ya tim sendiri untuk personal brandingnya saya gak ada gak ada ya itu kok bisa ya marketing jalanan aja wah sih jangan dibahas itu kita akan bahas di debut ke sini kita balik ke yang paling awal mas Andika perjalanan paling awal apakah sejarahnya mas Andika gimana kok bisa akhirnya mengarah kepada ahlinya tiktok oke jadi kalau kita ketemu misalnya tahun 2016 itu kan eh 2018 2018 kita ketemu mas Andika belum ngomongin tiktok sama sekali saya masih ikut workshop jenengan waktu itu waktu itu kan gak ngomongin tiktok ya karena saya belum masuk di tiktok nah kok bisa saya masuk di tiktok oke perjalanannya masuk di tiktok itu 2019 akhir itu awalnya kenapa mas awalnya karena pengen merambah ke platform yang baru aja untuk jualannya jadi murni buat jualan 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 produkku yang Everest Project itu Everest Project itu bikin jam dinding waktu itu masih jam dinding jam dinding jam dinding do it yourself yang nyusun sendiri nomor satunya dipasang sendiri itu dulu kan awalnya produk saya terus dibajak Cina kemudian dijual harga murah jual harga masal nah terus dari situ saya pengen merambah platform baru nih untuk proses saya penjualan gitu dan saya mempelajari ada platform baru yaitu tiktok gitu untuk media jualan untuk media awareness ya awareness produk ya karena waktu itu dulu tiktok belum ada sarana marketplace nya kayak sekarang tiktok shop gitu nah dari situ saya jualan di tiktok ya cara jualannya gimana? bikin konten? konten konten ya konten bukan tim tim yang bikin konten tapi kan atas keinginan saya kan atas arahan dari saya gitu saya direct tiktok waktu itu bikin konten kayak gini karena saya kan orang thinking ya jadi bisa untuk memikirkan konsep konten dan macem-macemnya kemudian ide kontennya imajinasi kontennya gitu terus waktu itu tiktok 4 bulan tapi gak FUP awal-awal awal-awal jadi proses saya sekarang ini terbentuk sekarang ini saya jadi apa kalau kata mas Dodi sebagai top of man-nya tiktok marketing gitu tapi hanya satu yang saya sasar adalah brand owner karena saya fokus di produk WMKM atau brand jadi bukan untuk content creator kalau content creator ada yang lebih jago karena saya di tiktoknya pun cuman follower cuma 2000 beda ya? beda dong kalau content creator kan gak bisa membawa satu brand ke dalam tiktok belum tentu misalnya gini saya mau belajar dari tiktok saya sebagai content creator berarti kurang pas kurang bisa jadi pas juga bisa jadi pas kalau goalsnya apa tujuannya apa kalau untuk dirinya sendiri atau personal branding bisa saja ilmu yang saya bawakan kurang pas oke karena saya akan membawakan lebih kepada produk brandnya oke karena belum tentu seorang expertise content creator bisa membawakan produk betul karena fokusnya kepada diri sendiri betul nah seperti itu kalau saya fokusnya gimana produk yang receh produk yang abal-abal itu bisa terlihat bagus dan baik di asumsi audiens persepsi customer persepsi customer nah saya lebih ke situ mas Dodi oke nah dari situ awalnya itu saya bisa achieve di tiktok itu karena istri saya itu awal-awal 2019 iya 2019 akhir itu 2019 akhir tiktok kan belum kayak sekarang ya iya belum kayak sekarang masih masih juget-juget masih umbar aib itu masih banyak cowok-cowok sangean gitu yang jadi audiens gitu cowok sangean gimana ya kalau ada video cewek cantik juget-juget gitu komennya wow cantik ih seksi banget sih kalau yang gak komen cuma batin ya kan dari komentar kan sebenarnya udah terjawab mayoritas audiensnya seperti apa kita gak bisa tahu bagaimana persepsi orang terhadap satu konten ya taunya ya harus validasi di komentarnya nah kalau ada satu dominan komen ya itu bisa jadi audiensnya seperti itu itu gambaran aja terus waktu itu istri minta karena istri itu bad army kan army tau gak gak tau apa bts oh iya army tuh fansnya bts gitu istri itu army garis keras nah waktu itu mas arika gak jamburu biasa aja sih bodo amat sih saya nah terus waktu itu minta jam dinding karena fokus saya di jam ya waktu itu jam akrilik custom gitu jam dinding kayak mukanya jungko suruh bikinin suruh bikinin jungko ikisopo saya awalnya menanggapi agak agak sinis udah sama lina aja lina tuh admin saya bikin aja sama lina gitu ya tak bikin gitu sama lina kan SOP di perusahaan saya ketika ada produk baru custom itu di kontenin tuh kontennya jam jungko permintaan istri saya itu FUP pertama saya oh tanpa rencana tanpa rencana nah iya cuman kan ada report ya setiap hari dari konten creator saya Pak FUP Alhamdulillah Pak yang apa produk apa produk yang pesenannya Mbak Rateh Mbak Rateh kan istri saya seriusan tak liat oh iya 100 ribu view nah ternyata dari situ dateng traffic tuh orang minta dibikinkan BTS mukanya orang-orang kpoper ini dari BTS EXO dan macem-macem gitu kok ada apa ya segmentasi customer yang di luar ekspektasi saya oke oh ternyata bisa buat jualan ya di luar rencana ya di luar rencana waktu itu saya masih hai doang gitu belum fokus di TikTok itu cuman jadi sampingan aja oke waktu itu waktu itu luar mana jualannya mas Shopee Shopee Tokopedia Shopee Instagram gitu karena kan waktu itu baru apa saya lebih jualan masif ya nah itu terus waktu itu dapet FYP momentum FYP pertama langsung banyak permintaan tentang bisa gak produk ini bisa gak produk ini bisa gak produk yang lain yang masih hubungannya dengan kpop ternyata marketnya gede banget dan sampai hari ini saya market leader disitu jadi itu TikTok yang membawa dari tim saya hanya 7 orang sampai sekarang kurang lebih sekitar 40-an orang wow di average project di average project itu ini satu bisnis yang mungkin saya sendiri gak ngeliat itu yang ya mas Dodi kan juga percetakan ya pasti tau yang namanya laser cutting itu ya betul saya laser cutting ada 8 mas punya mesin laser cutting 8 itu ngerjain produknya yang gak orang lain ngerjain misalnya lah itu tadi box light stick itu tadi oh light stick tau ya ya kalau BTS itu ada kalau konser itu nah itu tuh kalau bagi para army itu sebuah alat vital itu loh ya karena gak boleh dipegang orang itu seriusan aku gak nyindirakan army malah alat vital tuh boleh dipegang orang eh ya maksudnya kan nganu tau apa saru tau kalau dipegang orang tuh hal yang gak boleh gitu kan nah itu tuh yang sensitif dipegang orang sensitif kan pegang orang marah dia iya 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 kan alat kayak alat vital itu ya kalau dipegang suami atau istrinya kan boleh ya boleh kan cuma kan gak boleh lama-lama risih nah gitu akhirnya jadilah kita alhamdulillah market leader sampai sekarang kita ngirim ke delapan negara pakai shopee internasional platform jualnya lewat tiktok lewat trafik tiktok hanya traffic generator aja mas oke karena kan gak bisa mengakomodir audiens yang ada di luar negeri ya kalau di tiktok saat ini saat ini belum bisa ya ngirim langsung kan gak bisa kita kan harus ngirim pakai platform lain kan iya iya nah makanya kita pakai shopee internasional platform itu ada di meksiku philippine taiwan thailand macem-macem lah pokoknya sampai ke brazil itu itu satu hal yang mungkin setiap hari kita kirim ekspor saya dan temen-temen yang lain mungkin gak tau tentang hal ini iya ya cek aja nanti di beberapa produknya itu ada obrolan dari sana komentar can you ship to US can you bla 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 itu itu semuanya tentang kpop 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 selama bertahun-tahun gitu best practice bertahun-tahun dan ilmunya update gitu oke ini kalau relevansinya sama branding yang posisioning ya itu sebenarnya posisioning gitu ya sebenarnya posisioning cuma betul ya kita jalan aja gitu marketing jalanan ini tadi apa namanya menemukannya secara tidak sengaja secara tidak sengaja besiden ya ya besiden oke lanjut mas yaudah dari situ terus banyak teman-teman yang minta dibikinkan konten waktu itu bayarnya terima kasih di awal nah makanya terus punya agensi juga waku agensi itu oke agensi alhamdulillah kita ngerjain beberapa konten ya kita gak promise gitu ada beberapa konten yang gagal istilahnya untuk mengangkat itu kan karena proses kita learning ya kalau konten itu kan gak ada promise untuk kita bakal jadi viral FYP gitu yaudah kita ngalir gitu aja kemudian saya mengambil expertise di tiktok fokus di tiktok tentang algoritma-algoritma FYP seperti apa saya sekarang kalau nyiptain FYP itu sambil merem itu bisa karena ada saya bukannya nyombong karena memang hasil dari achievement saya dalam beberapa tahun ini baik di bisnis saya maupun mendampingi bisnis-bisnis klien saya gitu karena saya ada program in-house training yang ngajari brand orang itu untuk achieve di tiktok ya oke untuk jualan di tiktok baik segi awareness view content conversion maupun penambahan follower mas waktu beralih dari dulu sebelumnya berarti kan dari marketplace dari marketplace kemudian masuk ke masuk ke tiktok di awal-awal bahkan waktu itu tiktok pun belum bahasa banyak sekarang dan semeledak sekarang 2019 berarti kan sebelum pandemi itu nah saya yakin tantangannya jauh lebih besar daripada yang tiktok yang sekarang karena tiktok yang sekarang marketnya sudah banyak banget sudah red ocean sudah gede banget tantangan-tantangannya mas Andika kalau orang yang baru mau masuk ke tiktok saya lagi mau bikin konten nih saya lagi mau masuk ke tiktok selama ini saya gak pernah pakai tiktok apa hambatan paling besar mas Andika konsistensi yang mas Andika hadapi sendiri konsistensi konten konsistensi konten dan bagaimana cara mendapatkan FUP yang pertama oke konsistensi dalam mendapatkan FUP gimana caranya supaya akhirnya pada akhirnya mas Andika konsisten gak pada akhirnya pada konsisten konsisten karena yang ngerjain kan tim kan tinggal nge target tim aja kan ya kalau saya gak perlu konsisten tim saya harus konsisten orang saya bisa bayar tim kan nah gitu ya berarti kalau mereka yang belum bisa bayar tim berarti harus dirinya yang konsisten ya harus dirinya yang konsisten dan brand owner gak ada yang konsisten lulah ya saya mendampingi beberapa brand itu gak mau ngajarin brandnya eh brand ownernya karena brand owner gak bisa di challenge gitu menurut saya dari pengalaman saya dari pengalaman selama ini ya makanya yang harus dipinterkan adalah timnya nah timnya harus dipinterkan dan ambil in-house training di saya nah itu nanti tak training gimana caranya biar usahanya bisa achieve untuk bisa bangun di tiktok tapi kuncinya harus satu apa tuh sabar karena ketika kita bicara konsep konten secara keseluruhan kita gak mengaplikasikan yang namanya ROAS ya kalau anak imers iklan kan ROAS ya dimana kita iklan ROAS itu adalah return of advertising spending contohnya gimana mas contohnya kalau mas Dodi punya produk nih eh teh botol sosro jualan teh botol sosro via facebook ad misalnya atau IG ads atau google ads misalnya 110 ribu gak gak berhubungan ke harga roas itu berhubungan tentang ngiklan sekarang berapa juta dapatnya hari ini omset berapa juta misalnya dalam jangka waktu yang pendek misalnya ngiklan hari ini besok omset berapa misalnya totalnya oh totalnya besok omsetnya 5 juta oke misalnya gini aku hari ini iklan 100 juta besok omsetku 500 juta berarti itu roasnya 5 kali oh itu artinya roasnya 5 kali iya roasnya 5 kali return of advertising spending oke nah tapi beda cerita kalau kita ngembangin sebuah aset digital berupa konten organik itu di tiktok gitu karena konten organik dibikin untuk mengakomodir atau menyebarkan awareness ke lebih banyak orang di platform satu platform yaitu tiktok gitu nah dari situ berkembang konsepnya itu Romy return of marketing investment oke termasuk kita endorse KOL kita menjalankan affiliate strategi kita live streaming dan macem-macem itu masuk ke dalam lingkup Romy oke jadi gak ada iklan karena saya basicnya lebih ke kreatif marketing ya organik ya ya gak organik juga karena kan ada proses kita apa ya endorse KOL dan sebagainya yang mana itu sebagai budget kreatif marketing di dalam bisnis kita gitu oke mas terus tantangannya untuk FYP mas tantangan untuk FYP ya menyediakan konten yang relevan dengan audiens kita sebenarnya FYP itu kan algoritma tiktok algoritma tiktok yang sebenarnya kita mereka sebenarnya gak buka kan atau buka gak buka lah yang gak mungkin dibuka dong rahasia tiktok tok mistis mistis ya oke karena gak terlihat oke terus gimana kita bisa menebak-nebak ini algoritmanya tiktok kayak gini oke testing konten makanya ada proses kita mengembangkan ide konten agar relevan dan konsisten nah itu ada namanya octagon idea generator octagon idea generator fungsinya untuk ya fungsinya untuk men-generate ide biar gak kehabisan ide dan kita bisa nge-testing beberapa pola-pola yang disukai oleh audiens kita oke berarti prinsipnya ya yaudah buat sebanyak-banyaknya dulu mana yang bukan sebanyak-banyaknya lebih dari itu sih kita akan menganalisa DNA kontennya kita akan coba dengan segmentasi segmentasi karena kita jualan kan gak bisa kita apa don't sell to everyone kan kita gak bisa ngejual ke semua orang kan untuk produk ya kita hanya jual ke market kategori khusus kita gitu dimana market kategori khusus kita itu hanya menyukai tipe konten yang seperti ini gitu sesuai dengan segmentasi kita oke makanya konten KOL affiliate strategy live streaming itu ranahnya A-B testing gitu kita masih melakukan A-B testing antara hipotesa A dan hipotesa B gitu oke jadi buat beberapa konten nanti tergantung audiens sukanya yang mana iya tinggal scale up scale up atau scale out dari proses hasil konten yang apa itu scale up scale out scale up itu bahasanya memperbanyak konten yang viral memperbanyak yang disukai oleh audiens yang FVP contoh misalnya saya bikin 10 konten ternyata ada 2 yang viral iya tipe yang viral misalnya apa mas tipe yang viral contoh edukasi edukasi yang viral misalnya yang gak viral misalnya hard selling hard selling oh berarti yaudah tak perbanyak aja nih konten edukasi gitu itu namanya scale up scale up konten oke kalau scale out konten kita memperbanyak kemungkinan DNA konten yang kita ciptakan maksudnya gimana misalnya tadi DNA kontennya katakanlah edukasi tuh kita kan gak bisa menyediakan konten edukasi terus-terusan terus-terusan karena audiens bisa jadi satu rated jenuh gitu nah dari situ kita harus memperbanyak DNA-DNA konten yang kemungkinan akan diserap dan disukai oleh audiens tipe audiens yang sama oke ya ya nah kurang lebihnya seperti itu tinggal caranya tuh lebih detail lagi lebih teknis lagi itu gak bisa saya detailkan di workshop ini nanti di ini gak workshop kok mas oh sorry-sorry kok workshop podcast ini gitu nah bisanya ikut workshop saya atau e-course nanti akan saya terbitkan nah itu nanti mau terbitkan e-course ya online course lah online course ya